Papaya merupakan salah satu buah yang mudah ditemukan di Indonesia. Buah ini tidak hanya cocok dimakan segar, tapi juga dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan yang unik dan lezat seperti usus papaya dan milk ribs papaya. Dan berikut kami hadirkan keseruan menjadi pengolah papaya di Blitar yang kami rangkum dalam segmen Sehari Menjadi. Dauh lebih garis, Bu. Enak ya, kamu nggak berlihat. Untuk yang suka nyemil, episode ini cocok banget buat Anda. Karena saya tak hanya akan belajar membuat satu olahan dari papaya, tapi dua. Ada milk ribs dengan tekstur lembut dan manis, dan satu lagi, usus papaya dengan tekstur renyah dan gurih. Ya, Anda tidak salah dengar kok, usus papaya. Selamat datang, Mirsa, di segmen Sehari Menjadi. Nah ini dalam berbagai acara, potong tupeng dan segala macem, biasanya di tempat ini ada satu yang unik, yakni usus papaya. Ya, Anda yang asal dengar usus papaya. Saya akan habiskan dulu makanan ini karena saya butuh tenaga, karena hari ini kita akan bikin beragam olahan dari papaya. Monggo, Bu. Makan, Bu. Mari, mari. Kusus papaya. Ya, teksturnya yang renyah dan sedikit asin, membuat kudapan dari buah papaya ini cocok disatap bersama dengan aneka sajian. Dan begini nih cara buatnya. Pertama-tama, kita panen dahulu papayanya. Papaya yang akan digunakan harus papaya yang masih muda. Ciri-ciri papaya yang bisa dibuat jadi usus papaya adalah kulitnya yang masih berwarna hijau dan masih terasa keras ketika ditekan. Jadi, kalau terjatuh seperti ini, tak mudah rusak atau bonyol. Beberapa hari terakhir, cuaca tengah terik-teriknya. Ini adalah waktu yang dirasa tepat oleh para produsen usus papaya untuk memproduksi usus papaya. Bila cuaca tengah bersahabat, produsen papaya di tempat ini mengolah 50 sampai 80 kilogram papaya muda setiap harinya. Pertama-tama, kupas kulit papaya dan belap papaya menjadi dua. Pastikan papaya yang akan diolah betul-betul papaya yang masih muda dengan warna putih ke hijauan. Setelah bagian biji dibuang, iris papaya dengan bentuk tipis dan memanjang. Ingat, harus memanjang ya. Selanjutnya, papaya direbus untuk menghilangkan getah dan menggunakan daging papaya. Kalau misalkan kita langsung keringkan dan kita olah jadi usus papaya, memang rasanya kenapa nanti? Ada rasa gatal-gatalnya di lidah itu lho. Ada bau dari getahnya juga. Walau semua jenis papaya bisa diolah jadi usus papaya, papaya jenis California atau Thailand dirasa yang paling cocok. Sebab teksturnya yang padat akan membuat sajian ini lebih renyah ketika digoreng. Tapi yang harus diperhatikan juga merebusnya nggak boleh kelamaan, kurang lebih sekitar 5-10 menit aja. Karena kalau dia sampai overcook, dia bakal gampang hancur dan pas dijemur itu akan lengket, Jih, Bu. Untuk menambah cita rasa, para produsen usus papaya di tempat ini menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar saat memasak. Setelah itu, diriskan remusan papaya dan susun merata agar cepat kering ketika dijemur. Ini dijemur kurang lebih selama minimal 2 hari dan semoga cuacanya bagus ya. Karena kalau cuacanya sampai dia nggak bagus, turun hujan, itu nggak akan bisa diproses. Biasanya papaya tidak akan kering maksimal dan diolah menjadi kudapan lain. Papaya akan menyusut hingga 90% selama proses pengeringan. Dia papayanya ketika dikeringkan itu tidak maksimal. Nah ini kalau misalkan papayanya dijemur dalam keadaan hujan kira-kira seperti ini. Ini beruntung bahkan 2 hari terakhir masih cerah. Dan kalau misalkan papayanya yang diiris itu yang udah menjelang matang, warnanya akan merah dan nggak bagus. Disortir, dipisahkan, buti makan sendiri. Setelah dijemur, rebus lagi irisan papaya agar merunak dan bubu bisa meresap sempurna. Bila tidak melalui proses penjemuran, usus papaya tak akan renyah ketika disantap. Setelah direbus, cuci bersih papaya sebelum diberi bubu. Kalau misalkan dia nggak kecuci bersih, gimana tuh, Bu? Bunya kan nggak enak. Bawunya gimana maksudnya? Bawunya kayak apak-apak gitu, Mas. Bawunya apa? Apaya kan gitu. Jadi harus cuci bersih ya, Bu ya? Iya. Empat kali ya, Bu? Iya, tangan juga. Coba gimana, Bu? Untuk bubunya, sederhana aja. Hanya tepung terigu, garam, penjadap rasa, bubuk bawang putih, dan ketumbar. Aduk rata, dan diamkan selama 10 menit hingga bumbu meresap. Setelah itu, goreng hingga berwarna kuning kemasan. Bagaimana? Sudah terlihat seperti cemilan jeruan usus ayam, kan? Hahaha. Seperti biasa, kalau goreng, minyaknya panas, dan jangan langsung masukin sekalian, tapi kayak di aur-aur gitu loh, biar ini nggak menempel. Bu, cemilnya, Bu? Iya, iya. Terakhir, usus papaya akan masuk ke mesin peniris minyak atau spinner, agar memiliki daya simpan lebih lama. Sudah, Ibu, ya? Iya. Ini minyaknya udah lumayan banyak tertampung, dan ini yang sudah benar-benar dikeringkan dari minyak. Kita encik lagi. Dauh lebih garing, Bu. Iya, iya. Garing. Crispy, ya? Crispy yang jauh. Rata-rata, kerenyahan dari usus papaya mampu bertahan hingga tiga bulan bila disimpan dalam wadah kedapu darah. Harga jual usus papaya juga bervariasi, mulai dari 5 ribu rupiah hingga 20 ribu rupiah bergantung ukuran. Kalau hanya sebatas untuk dikonsumsi sebagai buah, itu sudah banyak sekali. Sehingga kita tercetus ide bagaimana kalau kita buat sesuatu kudapan. Cuaca kan sekarang, apalagi sekarang di musim penghujan ini, kita untuk pengeringannya sendiri, butuh mungkin alat yang sifatnya bisa menampung lebih banyak untuk membantu proses pengiringan itu. Bisa pakai oven atau apa. Di belitar, rumpah papaya itu enggak hanya hadir dalam kudapan yang asin dan gurih dan renyah ini, tapi juga kudapan yang manis. Nah, ini saya akan makan dulu. Dan kita akan bikin satu lagi sajiannya. Ini dia. Dan kita akan bikin olahan kedua yang manis-manis, tapi papayanya papaya yang... Sudah matang ibu yang ini ya? Iya, sudah matang. Kalau enggak matang, enggak bisa. Enggak bisa, mentah. Ada yang pernah mencicipi milk crepes. Kue tipis yang mirip dengan pancake ini disebut milk crepes karena banyaknya lapisan crepes tipis yang disusun menumpuk secara berlapis-lapis dan diisi dengan lapisan krim lembut. Sekarang, yuk kita buat olahan papaya dengan rasa manis dan segar ini. Pertama-tama, papaya yang sudah dihaluskan dimasak terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu, tambahkan gula dan kayu manis, kemudian aduk hingga papaya mengental dan menjadi selai. Oke, ini kurang lebih dimasukkan asamnya ini, 5 tetes ya. 5 tetes. Dan kenapa masukinnya di fase akhir? Karena kalau masukin di awal atau abangnya, dia bakal banyak muapnya si asamnya. Jadi masukinnya di terakhir, ketika dikasih selainnya ini, sudah asam. Untuk membuat lapisan pancake, campur susu, metega cair, gula, tepung terigu, telur, dan selai papaya. Jangan lupa, saring adonan sebelum dimasak menjadi lapisan pancake. Selain mengayak si tepungnya, nah si adonannya ini, si melkrips ini juga harus disaring lagi. Karena kalau ada yang menggumpal gitu, terus kemakan itu nggak enak. Ini harus disaring. Setelah itu, masukkan adonan ke lemari pendingin selama 1 jam. Proses ini akan membuat bahan-bahan menyatu sempurna, serta membuat adonan menjadi lebih kental, dan mencegah pancake menjadi terlalu tipis atau terlalu lembek. Setelah itu, masak satu dari satu lebaran kreps. Rata-rata satu loyang milk kreps membutuhkan 20 sampai 25 lembar kreps. Tata selembar kreps di atas piring saji, oleskan pastry kreps secara merata di atasnya. Ulangi langkah ini hingga semua kreps dan pastry kreps habis. Dan kalau untuk bikin milk krepsnya, bisa dikasih tahu ini jangan satu-satu ditaruh. Tapi ada sebagian yang dilipat. Gini Bu ya? Iya. Ini kenapa? Supaya ketika nanti dia diluruskan, dia tidak sobek. Tambahkan juga selai papaya dan potongan papaya di antara lapisan kreps dan pastry krim. Sebelum dipotong dan disajikan, masukkan kembali milk kreps ke dalam lemari pendingin. Tak terasa, sepotong milk kreps papaya habis saya santap. Saya pikir tuh papayanya cuma sekadar dua tumpang lewat atau tumpang wangi aja, tapi enggak. Jadi papaya banget. Tapi karena ada ingredients lain tuh, jadi rasanya tuh kompleks. Ada asidnya sedikit, ada asamnya. Ada wangi dari tadi sih pakai... Kayu manis. Kayu manisnya juga ada. Sekarang, sudah tahu kan, bahwa buah papaya tidak hanya bisa dikonsumsi langsung, namun juga bisa diolah menjadi aneka kudapan yang menggiurkan. Ada yang mau coba buat? Atau kalau tidak mau repot dan tengah mampir ke kota belitar, bisa nih membeli kudapan-kudapan ini sebagai buah tangan Anda. Harganya terjangkau kok. Kusus papaya dipatok mulai 10 ribu rupiah perkemasan, sedangkan milk kreps mulai 12 ribu rupiah setiap potongnya. Rian Fernando, Dwi Agung Yul Diarto, Blitar, Jawa Timur. Enak nih, dingin-dingin ya, tapi harus dingin.